Intro Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelku Benny Gardening Nah di video kali ini aku akan ajak teman-teman Untuk memecah Aglumina Big Roy Yang barusan aku dapat dari saudaraku Jadi ini ada beberapa rumpun Baru sempet Saya pecah Hari ini karena masih nunggu pot Dan lain-lain ya teman-teman Nah disini daunnya ini segar-segar Terus Media tanamnya ini sedikit berat Bukan sedikit sih Memang berat sekali Karena dia cuma tanah padat Full tanah Nah disitu ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Sama indukannya Satu yang udah kayak pohon itu ya Itu satu Itu bakalan kita pisah Bakalan kita pecah-pecah Oke let's check it out Yang baru gabung di channel ku Jangan lupa subscribe dulu Terima kasih Oke jadi teman-teman disini sudah saya siapkan tanah humus Skam fermentasi dan skam bakar Jangan lupa pupuk kandang juga ya teman-teman ya Untuk campurannya Nah selanjutnya disini saya sudah menyiapkan juga Daun bambu kering ya Ini untuk campuran Ini saya searching-searching Memang bagus untuk campuran Tanaman middle Seperti tanaman Pilu dan aglunema Nah saya juga menyiapkan antrakol Atau anti jamur Kalian bisa pakai Anti jamur apa aja Oke disini Sudah mulai saya coba ya Pelan-pelan Karena ini medianya Memang padat Jadi saya harus memulainya Dari pinggir pot Aku cukit-cukit Pokoknya Gimana caranya Agar akarnya itu Masih tetap banyak gitu Teman-teman Kalian harus ekstra Hati-hati ya Karena ini memang Benar-benar Gak tau ya Ini salah menanam Atau gimana Yang jelas Ini itu medianya Cuma tanah full Tanah padat Gitu Jadi itu Susah Susah banget ini Buat mecahnya Nah ini Aku coba Tak kasih air ya Teman-teman ya Ya mudah-mudahan Ini agak Lembek gitu Dan ternyata Semakin susah Gitu Oke Karena saya juga Agak emosi ya Ini teman-teman ya Akhirnya Potnya Tak geletakkan Tak apa ini Tak guling Dan aku mulai Cukit-cukit dari atas Yang penting Aku Pokoknya Gimana caranya Akarnya itu Dapatnya banyak gitu Biar nanti Peranakan Biar nanti Kalau misalnya Ditaram kembali itu Masih Masih bisa tertolong Gitu loh guys Biar nanti Oh my god Wow Damn Wow Oke Finally Aku udah bisa Mengeluarkan semuanya Tapi Ya ada yang patah ya Gara-gara Aku Melemparnya Tadi Tapi ya Memang ini Akarnya Super Duper Besar Sekali Ya teman-teman Ya lumayan lah Nanti bisa kita Berbanyak beberapa Ini kita singkirkan dulu Yang ada daunnya Tinggal kita tanam Lalu kita Menyiapkan Media Medianya Okay Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi disini aku udah mulai mencampur Ini sekam fermentasi ya Sudah sekitar 3 minggu lebih sih Lalu kita lanjut ke sekam bakar Ini juga kita campur Biasanya kalau di youtube-youtube itu Ada pasir malang ya Disini aku gak pakai pasir malang Jadi aku langsung pakai tanah humus Plus pupuk kandang Lalu kita aduk-aduk seperti biasa Harus tercampur semuanya dengan baik dan benar ya Dan disini saya menambahkan Menambahkan bumbu rahasia ya teman-teman ya Menambahkan potongan-potongan daun pring ya teman-teman ya Daun bambu ya Lalu disini tak kasih antrakol terlebih dahulu Batangnya yang tadi sudah terpotong-potong itu Biar tidak jamuran alias ora bosok Ini rencananya mau tak potong-potong ya teman-teman ya Karena sudah terlalu panjang Terus kalau mencacah itu Usahakan kalian harus lihat matanya Mata anumasuti Mata yang di pohon Mata yang di batang gitu loh teman-teman Kayak bakal tunasnya itu kalian harus tahu Itu bisa kelihatan Jika kalian kelondok-kelondok Kalian kupas-kupas ya Jadi kalian tahu mata ininya Disini sama disini Berarti kamu motoknya di bawahnya atau di atasnya Begitu beb Nah itu ya tunasnya ya Jadi itu tunasnya mentol Yang mentol-mentol itu Kamu irisnya itu di bawah mentol-mentol itu tadi beb Nah untuk akarnya Kalian juga harus teliti ya Jangan asal motong Jadi kamu lihat dulu Cukulannya itu dimana Apa bakal munculnya tanaman itu loh Maksudnya itu di bagian mana Itu kalian harus teliti Nah seperti ini kan Nah itu kelihatan Oh nanti bakalnya disitu Jadi kamu jangan lukain yang daerah situ Begitu beb Nah ini kita sudah mulai proses menandur ya Alias menanam Tanam seperti biasa Tidak ada teknik apapun Yang penting Jangan terlalu padat Biar akarnya nanti bisa bernapas Nah untuk yang cacan-cacan Akar sama batang Jangan lupa dikasih antrakol ya Bekas potongan-potongan itu Kalau gak punya antrakol Bisa diganti dengan betadine ya teman-teman ya Jadi kalau gak punya lagi betadine Kalian bisa ganti dengan bawang merah Jadi untuk Apa namanya Supaya gak busuk Gitu Oke setelah semua selesai Kalian bisa lakukan langsung penyiraman ya Penyiraman bisa dicampur dengan B1 Atau Vitamin lainnya Yang penting untuk Aglonemat Atau untuk daun Dan usahakan poros Jadi begitu disiram penuh Airnya langsung Turun ke bawah Berarti itu media tanam kita Poros Terima kasih telah menonton! Untuk penempatan disini teman-teman Saya taruh di Apa namanya Tetap dia terkena cahaya Tetapi dia tidak terkena cahaya secara langsung Gitu teman-teman Jadi ini kalau disini itu cahaya pagi itu Dia langsung nyentrong Tapi kalau sore dia Kedang-dangan Apa namanya Tempo itu Nah ini juga bekas cacahan-cacahan ya teman-teman Ya ini Sudah lebih dari Dua bulan Jadi alhamdulillah cacahan-cacahan ini berhasil Juga ada yang keluar tunas Dua tunas juga teman-teman Nah seperti ini Dia mau ada bakal lagi Satu lagi itu Oke jadi begitulah video kali ini teman-teman ya Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like and subscribe And thanks for watching